Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli khalin Alhamdulillah ala azimi rosiyati wala khawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim wa masalli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad Assalamu alaika ya abadillah wa alal arwahi ladhi khallad bifi na'ik Alaika minni salamu la abadan mabakitu wa bagi al-laylu wa next Walajalahullahu akhiro al-Ahdi minni lisiharatikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Madhulaijabit TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Dalam suasana bulan-bulan duka di Muharram dan Sofar ini Saya ingin memulai tentu dengan kita menyatakan duka cita-kitab bersama-sama pada kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alih Atas syahadah atau perlayaknya Maulana Aba Abdillah Imam Husin bin Ali cucu Nabi Sallallahu alaihi wa alih Dan keluarganya dan sahabatnya di Karbala Dan keluarga Imam Husin yang diseret-seret Para wanita dan Imam Ali As-Sajjad dan yang tersisa diseret-seret dari Karbala ke Kufah ke Damascus Sampai akhirnya kembali lagi ke Madinah Dalam keadaan yang sangat mengenaskan Mudah-mudahan Allah Memuliakan semulia-mulia Mereka yang Sama-sama Imam Husin Salatullah wassalamu alaih Mencapai kesahidan Membelak hak-haknya Maupun mereka yang membela Keluarga Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa sallam Salamu ala al-husin wa ala ali ibnil husin Wa ala uladil husin wa ala ushabil husin Kita masih dalam pembahasan kita Yaitu kelompok kesembilan Yang baunya lebih menyengat dari bangkai ketika dibangkitkan Adalah orang yang pekerjaannya hanya mengejar-ngejar kesenangan jasmania Dan tidak membayarkan hak Allah dalam hartanya Para pengejar syahwar Ini masih dalam penjelasan Sebuah riwayat Dari Kanjeng Nabi S.A.W. yang menjelaskan pada Mus'ad bin Jabal Yang pada waktu itu kejadiannya ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansori Yang beliau bertanya tentang Yaumayun Fakufisur Fatatu Na'fwajah Quran Surat Anapa Ayat 18 Jadi Kita masih membahas tentang Bagaimana cara kita untuk tidak termasuk Kelompok kesembilan ini Sebagaimana yang kita ketahui yang dikatakan para ulama Yang diingatkan oleh para ulama, para urofa, para orang bijak Di sepanjang zaman Bahwa salah satu hal yang paling sulit ditaklukkan adalah Hawa nafsu Dan kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu Kalau mereka yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya ini Memiliki fadilah keutamaan yang sangat luar biasa Allahumma sallallahu ala muhammad wa'ali muhammad wa'ajil farujahu Dalam Kembali dalam isyanul hikmah Saya akan coba bacakan beberapa riwayat Dari ahlul baik alaihimussalam Mengenai Bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu Di antaranya Saya akan bacakan dari Imam Ja'far as-sallallahu alaihim Salatullah assalamuala alaihim Ketika ditanya Lama su'ilah Aina tari kurrohah Dimana jalan yang akan mengantarkan kita Pada arrohah Pada kesenangan Atau mungkin bisa juga diartikan pada kedamaian Menurut penjelasan Imam Ja'far as-sallallahu alaihim Salatullah assalamuala alaihim Melakukan hal-hal yang bertentangan Dengan al-hawak Bagaimana bahasan kita yang lalu Makna al-hawak disini Mengutamakan syahwat Syahwat itu sendiri Tidak selalu buruk Tapi mengutamakannya Itu menjadi Hal yang buruk Dan Membiasakan diri menemu Kenali al-hawak dan melakukan hal yang bertentangan dengannya Artinya tidak mengikuti begitu saja Misalnya kita minum Haus pengen langsung Itu Keinginan kita seperti itu Apalagi sangat haus Kita cenderung meminum langsung Tapi Akal mengatakan Alangkah baiknya Kalau kita mengikuti Tuntunan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu Minum tiga teguh misalnya Dan bersyukur pada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan Salawatullah Alalhusin Wa ahli baithih Wa ala'anatulloh Alakotilihi wa a'da'ih Mengingat kehausan Imam Hussein Salatullah Assalamualaikum Kalau mau dilanjutkan lagi Meminum lagi Tiga teguh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawatullah Alalhusin Wa ahli baithih Wa ala'anatulloh Alakotili wa a'da'ih Proses menghentikan Minum pada saat haus Mengingat dulu Imam Hussein Bersyukur pada Allah Ini adalah Hilafil Hawa Diawali dengan Hilafil Hawa Ini sebagai contoh Kemudian dari Imam Al-Kasim Alayhi salam Beliau bersabda Dalam Misanul Hikmah Untuk Jilid 4 hadis Ke 6445 Versi yang diterbitkan oleh IJJ Al-Huda Atau Nurul Huda Jika engkau dihadapkan pada Dua perkara Yang engkau Tidak mengetahui Mana yang lebih baik Dan lebih benar Maka Lihatlah Manakah Di antara Keduanya Yang lebih dekat Kepada Hawa nafsu Pada Hawa Maka berpaling Dari Maka berpaling Karena sesungguhnya Kebanyakan kebenaran Itu bertentangan Dengan Keinginan Hawa nafsu Fimukolafatil Fimukolafatihawat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa ahli Sayyidina Muhammad Jadi memang Disini Kalau orang Kuat Hawa nafsunya Maksudnya Kuat Dia Memprioritaskan Keinginan Keinginan Dasman Dan keinginan Keinginan Cahwatnya Maka Akan lemahlah Dekatnya Dan Akan sulit Bagi dia Untuk khilaf Atau Mukholafatihawat Mukholafatihawahu Menyalahi Melakukan Sesuatu Yang bertentangan Dengan Hawanya Saking kuatnya Itu Mungkin Kuatan Hawa itu Bisa menutupi Perseksinya Pikirannya Rekatnya Maka Imam Ali Salatullah Assalamuala Dalam hadis Ke-6449 Diriwayatkan Bersabda Man Kowi Man Kowi Ya Hawahu Barang siapa Yang kuat Hawanya Disini Bisa juga Ditesimakan Hawa Napsunya Atau Barang siapa Yang kuat Dalam Memprioritaskan Sahwat-sahwatnya Do'u Fa'asmuhu Maka Lemahlah As Asamnya Atau Rekat Ya Mereka Juga Yang Orang yang Tergadekkan Dengan Sahwatnya Itu Orang yang Akalnya Tergadekkan Dengan Sahwatnya Oleh karena Itu Juga akan Sulit Memperoleh Hikmah Mahfumuhu Kholafahnya Pun Benar Artinya Pemahaman Yang Berkebalikan Pemahaman Yang Berkebalikannya Pun Benar Sebaliknya Apa Itu Orang Yang Mampu Mengalahkan Hawa Napsunya Mampu Melakukan Hal Yang Bertentangan Dengan Sifat Karakter Memprioritaskan Sahwat Itu Kuat Ya Kalau Hawa Napsunya Kuat Lemahlah Tekadnya Kalau Dibalik Mereka Yang Kuat Tekadnya Dalam Melawan Melakukan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Hawa Napsunya Itu Adalah Orang yang Sangat Kuat Nabi Suleman Salam Allah Diriwayatkan Bersabda Innal Goliba Li Hawahu Sesungguhnya Orang Yang Mengalahkan Hawanya Atau Innal Goliba Li Hawahu Orang Yang Mengalahkan Hawa Napsunya Asyaddu Minal Ladi Yafta Hul Madinah Wahda Itu Lebih Hebat Dari Orang Yang Menaklukkan Sebuah Kot Pak Sendirian Allah Mas Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Dan Dalam Suasana Muharam Dan Safar Ini Saya Mengajak Teman-teman Semua Bapak Bapak Ibu Ibu Adik Adik Para Permisah Majulah Ijabi TV Yang Mudah Mudah Selantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Untuk Melihat Salah Satu Contoh Paripurna Mereka Yang Sudah Betul-betul Mengalahkan Sawana Bagaimana Kita Ketahui Ini Ini Sungguh Ada Di Kewisah Abbal Fadil Atbas Assalamualaikum 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 Tidak Nasi Nasi Rasul Rasul Lillah Assalamualaikum Nasi Amir Al-Mu'minin Assalamualaikum Nasi Sahro Sayyidat Nisa Al-Alamin Assalamualaikum Nasi Al-Hassan Al-Mujtaba Assalamualaikum Nasi Abi Abdillah Assalamualaikum Al-Fadil Assalamualaikum Assalamualaikum Saya akan Tidak akan Membacakan Detilasi Seluruh kisah Al-Abbas Namun Saya akan Meringkaskannya Sedikit Bagaimana Kita ketahui Al-Abbas Bin Amir Al-Mu'minin Ini Adalah Sang Pembawa Air Misalnya Bada Tujuh Muharram Bubaidillah Bin Ziyad Memerintahkan Bada Umar Bin Sa'ad Untuk Mempersempit Ke Ruang Gerak Pasukan Imam Husin Assalamualaikum Dan Tidak Memberikan Air Sungai Efrat Pada Pasukannya Ini Maksudnya Tujuh Muharram Tahun 61 Hijriah Imam Husin Al-Abbas Al-Abbas Dan Menyertakan 30 Personel Penunggang Kuda Dan 20 Personel Berjalan Kaki Untuk Memenuhi Kantong Air Kemudian Untuk Membawanya Ke Perkemahan Hadrat Abbas Al-Abbas Al-Abbas Dan Pasukannya Mampu Menembus Kepungan Musuh Dan Membawa Air Ke Perkemahan Jadi Salah Peran Peran Abbas Yang Luar Biasa Dalam Perisiwa Ashuro Adalah Sang Pembawa Air Sang Pemberi Air Yang Mencari Air Dan Memberikannya Pada Keluarga Nabi Salatullah Wassalamuala Pada Hari Ashuro Adrat Abbas Atas Perintah Mahmud Sin Al-Abbas Juga Pergi Ke Pipir Sungai Efrat Mendapatkan Air Namun Setelah Ia Memenuhi Kantong Air Perjalanan Pulang Menuju Kemah Dalam Perjalanan Pulang Menuju Kemah Pasukan Musuh Memanah Kantong Air Itu Dan Menyerang Abal Fatul Abbas Oleh Salam Secara Curang Sehingga Beliau Mencapai Syahadah Bagaimana Peristiwa Kesahidannya Sebelum Nanti Akan Kita Bahas Setelahnya Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Bisa Ambil Pelajaran Dari Abal Fatul Abbas Berkait Dengan Yang Sedang Kita Bahas Yaitu Melawan Hawa Nafsu Abbas Itu Waktu Syahid Berusia 34 Tahun Dan Mempunyai Wajah Sangat Tampan Orang-orang Menjulukinya Rembulan Bani Hasim Suka Beliau Itu Sangat Sopan Santun Di Hadapan Pemimpin Atau Imam Bada Masanya Penuh Semangat Penyayang Rendah Hati Sangat Akrab Dengan Anak-anak Kecil Sangat Pemberani Sehingga Musuh Kementar Manakala Mendengar Namanya Pada Perang Sifin Pada Usia Belasan Tahun 12 Tahun Kira-kira Dia sudah Menakurukan Salah Satu Pahlawan Besar Yang setara Yang setara Dengan Pahlawan Masuk Pahlawan Besar Dari Muawiyah Yang setara Dengan Seribu Orang Dikufah Dan Dikalahkan Oleh Seorang Anak Kecil Ator Maja Yaitu Abad Fatil Abbas Dia juga Pembawa Bendera Bang Hussein Sangat Setia Banuh Pengorbanan Bertanggung Jawab Atas Kepensediaan Air Dia adalah Yang Paling Utama Di antara Pengawal Keluarga Imam Hussein A.S. Abad Fatil Abbas Ini sangat Kuat Dan Jangkung Kalau Duduk Di Punggung Kuda Yang Gaga Kakinya Masih Menyentuh Tanah Saking Jangkung Jadi Setelah Ketiga Saudaranya Mati Syahid Abad Fatil Abbas Di Salah Satu Kisah Mungkin Ada Beberapa Kisah Barangkali Memang Tapi Menurut Saya Tidak Kontradiksi Satu Sama Lain Secara Isi Ini Salah Satu Kisah Setelah Tiga Saudaranya Syahid Abad Fatil Abbas Datang Ke Adepan Imam Hussein Salam Uluwala Dan Berkata Izinkan Aku Mengorbankan Nyawa Bagimu Mendengar Kata-kata Ini Imam Hussein Menangis Engkau Adalah Pembak Benderaku Jika Kau Tak Ada Maka Aku Tidak Mempunyai Orang Lagi Abad Fadil Abbas Berkata Tidak Sesak Aku Telah Bosan Dengan Kehidupan Dunia Imam Hussein Al-Sallam Memberikan Isin Pada Bal Fadil Abbas Untuk Membawakan Air Bagi Anak 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 Dan Keluarga Imam Hussein Salatul Assalamuala Sudah Amat Sangat Kausan Tak Terkira Mudah-mudahan Allah Ta'ala Memberikan Taufik Pada Kita Untuk Bisa Membayangkan Penderitaan Nabi Penderitaan Keluarga Nabi Salatul Kemudian Abbal Fadil Abbas Membawa kantong Air Dan Menunggang Kuda Dia Berlari Menuju Sungai Efrat Ada 4.000 Pasukan Yang Ditugaskan Menjaga Air Sungai Efrat Kita Bisa Bayangkan 4.000 Tapi Keberanian Abbal Fadil Abbas Ini Demikian Dasar 4.000 Orang Pun Dia Tidak Gentar Ini Benar Benar Menunjukkan Keberanian Yang Melabih Keberanian Satu Penduduk Kota Abbal Fadil Abbas Berhasil Membunuh 80 Orang Dari 4.000 Orang Itu Yang Lain Lari Ketakutan 4.000 Orang Mengeroyok Itu Lari Karena Satu Orang Bisa Membayangkan Padahal Abbal Fadil Abbas Dalam Keadaan Sangat Haus Bagaimana Keluarga Imam Husin Salat Salam Allah Yang Nain Abbal Fadil Abbas Salam Allah Berhasil Mencapai Tepian Sungai Efrat Dia Berhasil Mengambil Air Dengan Telapak Tangannya Nah Disini Kejadian Terhebat Yang Dikenang Banyak Orang Salah Salah Satu Kejadian Terhebat Namun Kemudian Ia Teringat Kehausan Yang Diterita Oleh Imam Husin Alaihissalam Dan Ahlul Baiknya Ia Tumpahkan Kembali Air Yang Ada Di Telapak Tangannya Ia Segera Memenuhikan Tong Air Dan Keluar Dari Tepi Sungai Salam Assalamualaikum Ia Yabna Amir Al-Mu'min Imin Alaikam Min Assalamualaikum Abadan Mabaki Tua Bagian Lalu Wannahan Walajalah Allah Akhir Al-Ahdi Min Nisi Ar-Tik Ya Abalfadil Ya Nasir Al-Husin Pasukan Musuh Menyerang Abalfadil Abbas Salamualaikum Dari Semua Penjuru Abalfadil Abbas Membalas Serangan Mereka Hingga Tangan Kanannya Putus Lalu Ia Membawa Kantong Air Dengan Bunda Kirinya Dan Terus Menyerang Musuh Sambil Berkata Demi Allah Jika Kalian Memotong Tangan Kananku Aku Akan Tetap Membela Agama Dan Imamku Seorang Imam Yang Selalu Berkata Benar Terpercaya Dan Keturunan Nabi Yang Suci Kemudian Mereka Menebas Tangan Kirinya Hingga Putus Namun Ia Berkata Hei Diri Jangan Takut Terhadap Orang Orang Kafir Bergembiralah Dengan Rahmat Tuhan Di Adapan Nabi Penghulu Terpilih Dengan Zalim Mereka Telah Memutus Tangan Kiriku Maka Masukkan Mereka Kenraka Wahai Tuhan Pemelihara Ku Jadi Setelah Kehilangan Tangan Kanan Dan Kiri Saidin Nabal Fadil Abbas Memegang Kantong Air Dengan Kikinya Tiba-tiba Anak Panah Menembus Kantong Air Hingga Airnya Tertumpah Lalu Sebuah Anak Panah Lagi Mengenai Dadaknya Sehingga Ia Terjatuh Dari Kudaknya Kemudian Amuti Menebas Ubun-ubunnya Dengan Bedang Abbas Berteriak Saudaraku Jemputlah Aku Imam Husin Alaihissalam Segera datang Menemui Abbas Imam Husin Alaihissalam Mendapatkan Abal Fadil Abbas Tergeletak Di tepi Sungai Efrak Tubuhnya Terkoyak Koyak Kedua Tangannya Putus Lalu Imam Husin Alaihissalam Berkata Sekarang Telah Patah Tulang Punggungku Dan Berkurang Kemampuanku Jadi sumber Dari kisah Yang saya bacakan Itu Dari Nafasul Mahmum Bada Seabas Al-Kumi Al-307 Biharul Anwar Juz 25 Al-41 Karya Al-Mahal Madlisi Maktal Mukorrom Al-269 Kemudian Kembali Biharul Anwar Juz 45 Al-47 Assalamuala Al-Hussein Wa'ala Al-Ali Yabnil Hussein Wa'ala Aulatil Hussein Wa'ala Ashabil Hussein Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Terlalu Banyak Hikmah Yang bisa Kita Ambil Dari Peristiwa Al-Fatul Agas Ini Namun Pada Malam Jukat Yang Mulia Ini Mudah-mudahan Allah Buka Kain satu Peristi Kebu Dari Keagungan Abel Fadil Abbas Salam Al-Ali Terkait Dengan Yang kita Bahas Yakni Bagaimana Abel Fadil Abbas Memilih Untuk Khilaf Atau Mukholafah Untuk Bertindak Bertentangan Dengan Hawa Nafsunya Ya Seperti Yang tadi Kita Bahas Karena Fa'ina Kasih Rasawa Fi Mukholafati Hawa Jalan Pada Kesenangan Menurut Yang tadi Kita Bahas Fi Menunjukkan Sebuah Contoh Yang Demikian Dah Karena Beliau Kalau Minum Itu Sama Sekali Tidak Haram Secara Fikih Bahkan Secara Rasional Beliau Kalau Minum Mungkin Bisa Menjadi Lebih Puat Untuk Melahan Musuh Musuh Tapi Apa Yang Dilakukan Abad Abad Ini Betul Betul Mendapat Pujian Yang Luar Biasa Dari Para Kekasih Allah Artinya Ada Sebuah Tingkat Mengutamakan Meninggalkan Hawa Nafsu Yang Tidak Hanya Karena Dia Haram Yang Tidak Hanya Karena Dia Subhat Karena Tidak Ada Subhat Sama Sekali Air Efrat Yang Diminum Sekiranya Diminum Oleh Maulana Abad 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 Tapi Ada Peringkat Peringkat Melawan Hawa Nafsu Yang Sangat Sulit Kita Bayangkan Dan Kemudian Setelahnya Dicoba Diurekan Lebih Lanjut Oleh Para Ulama Sampai Ulama Muta Akhir Yang Nanti Akan Kita Kenali Dengan Syair Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Ego Dan Mencapai Kedekatan Dari Kepada Allah Saya Akan Bacakan Bagaimana Pandangan Syair Ali At Tolikoni Tentang Abad Yang Bisa Dibaca Juga Didengar Juga Di Youtube Channel Diskusi Fatimah Terima Kasih Untuk Yang Telah Menterjemahkan Saya Akan Ambil Beberapa Poin Intiknya Jadi Abel Fadil Abbas Salam Allah Ini Mencapai Taraf Bahwa Meminum Air Furot Sedangkan Junjungannya Imamnya Kekasih Hatinya Dan Keluarganya Salatullah Wassalam Allah Itu Kehausan Luar Biasa Adalah Sebuah Bentuk Pengkhianatan Pada Imam Husin Salatullah Wassalam Allah Maka Beliau Sangat Terkenal Dengan Loyalitas Kesetiaannya Imam As-Saudik Salatullah Assalamuala Berkata Hati Pamanku Al-Abbas Seperti Tempat Bara Api Karena Kehausan Ketika Beliau Memasukkan Tangannya Kedalam Air Ini Maksudnya Air Sungai Aifurat Beliau Merasakan Diginya Air Itu Akan Tetapi Jiwanya Menolak Untuk Meminum Air Sementara Al-Husin Al-Abbas Kehausan Subhanallah Dan Teladan Agung Yang Akan Dikenang Sepanjang Waktu Dan Menjadikan Para Pengikut Keluarga Nabi Salatullah Wassalamuala Selalu 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 Ingin Untuk Mengikuti Jejak Langkahmu Walaupun Seperti Bapak Ibu Ibu Para Pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Disini Sebetulnya Letak Kekuatan Dasyat Abel Fadil Abbas Yang Menggentarkan 4.000 Pasukan Kekuatannya Untuk Mengutamakan Basirohnya Apa Yang menjadi Pandangan Batin Yang demikian Terang Yang tidak Bisa lagi Ditipu oleh Bentuk-bentuk Material Apapun Sampai Kehausan Yang Sangat Mencegih Kita bisa Membayangkan Keinginan Orang yang Sangat Haus Minum Itu Tidak Kebayang Apalagi Imam Jafar Sotik Mengatakan Bahwa Hatinya Bal Fadil Sudah Seperti Di Tempat Bara Api Saking Haus Dan Air Itu Ada Di Depan Matanya Dalam Keadaan Seperti itu Dia memiliki Kendali Penuh Atas Dirinya Sehingga Cocok Dia Sangat Sesuai Dengan Hadis Dalam Riwayat Nisanul Hikmah Jilid 4 Hadis 6438 Dari Imad Mali Salat Salam Rasul Akal Mujahad Atul Hawa Pusat Akal Adalah Memerangi Al Hawa Hawa Nafsu Ini Sangat Cocok Kalau Kita Bayangkan Keadaan Maulana Abad Fadil Abad Salam Allah Al Hadika Tidak Meminum Air Kemudian Yang Hadis 6439 Dari Imam Ali Alaihissalam Rata'un Nafsi Anil Hawa Al Jihad Akbar Penolaan Nafs Jiwa Kita Dari Al Hawa Merupakan Al Jihad Akbar Sebuah Jihad Akbar Perjuangan Yang Paling Besar Yang Paling Sulit Dan Betul-betul Sangat Cocok Untuk Abad Fadil Abad Ini Sebuah Keadaan Yang Dikatakan Oleh Hadis Berikutnya Di 6440 Kalahkanlah Wanafsu Sebagaimana Seseorang Mengalahkan Musuhnya Dan Perangilah Ia Sebagaimana Seseorang Yang Memerangi Musuh-musuhnya Dan Demikian Kuatnya Saidina Bal Fadil Abbas Mengalahkan Keinginan Yang demikian Dasar Untuk Minum Walaupun Air Minum Satu Sungai Sungai Efrat Itu Sudah Di tangannya Dan Terasa Dingin Dan Hatinya Seperti Para Api Itu Itu Sangat Tepat Diibaratkan Dengan Digambarkan Dalam Hadis Ke Namrif 451 Nabi Suleiman Alaihissalam Diriwatkan Persatah Sesungguhnya Sesungguhnya Orang Yang Mengalahkan Hawa Nafsunya Lebih Hebat Dari Orang Yang Dapat Menaklukkan Sebuah Kota Sendirian Jadi Dan Itu Tergambar Kekuatan Beliau Yang Demikian Dasar Membuat Gentar Lari Tunggang Langgang 4000 Pasutan Dan Menurut Kisah Kisah Versi Yang Lebih Detilnya Beliau Kehilangan Tangan Kanan Beliau Sampai Terjatuh Itu Dicurang Itu Bukan Dalam Pertempuran Berhadap Hadam Dalam Doa Siarah Al-Abbas Dikatakan Bahwa Dan Kau Telah Berusaha Sekeras Mungkin Ya Dan Kau Telah Berusaha Sekeras Mungkin Asyadu Anaka Ba Lakhtar Fin Fin Nasihah Wa To Itah Woyat Al-Majhud Ini Ini Salah Satu Bagian Dari Doa Sejarah Kepada Abel Fadil Abbas Yang Diajarkan Oleh Imam Asyadik Salatullah Wassalamuala Alayh Aku Bersaksi Bahwa Engkau Telah Berbuat Telah Menyampaikan Balakhtar Telah Berbuat Fin Nasihah Dengan Sangat Ikhlas Wa Toita Woyat Al-Majhud Dan Engkau Telah Berusaha Sekeras Mungkin Jadi Ini Salah Satu Karakteristik Mereka Yang Tidak Berleha-leha Dengan Hawa Nafsuknya Dan Sering Menyalahi Hawa Nafsuknya Untuk Memilih Yang Lebih Baik Tidak Memprioritaskan Sahabatnya Untuk Memilih Yang Lebih Baik Ketika Kita Ingin Menghabiskan Waktu Kita Untuk Lisyur Untuk Hiburan Berbagai Macam Social Media Tapi Kita Bisa Memilih Untuk Memilih Tayangan Di Social Media Yang Lebih Baik Lebih Bermanfaat Lebih Mendekatkan Pada Allah Dan Terus Menerus Seperti Ini Meniru Abel Fadil Abbas Ketika Seseorang Itu Betul Betul Berdu Berusaha Bisa Mengalahkan Hawa Nafsuknya Semakin Ia Bisa Mengalahkan Hawa Nafsuknya Salah Satu Cirinya Adalah Wa'atwa Ita Kho Yatal Majhud Dan Kho Telah Berusaha Sekeras Mungkin Akan Memiliki Semangat Juang Semangat Usaha Yang Luar Biasa Dalam Segala Hal Yang Bersifat Positif Karena Itu Kata Kiai Miftah Selalu Para Wisudawan Madrasah Asuro Itu Tidak Pernah Bisa Sama Lagi Setelah Dia Mencicipi Manisnya Cinta Dalam Duka Cita Tangis Asuro Setelah Kita Mengenal Sosok Abel Fadil Abbas Kita Menjadi Orang Yang Berbeda Setiap Kita Ingat Betapa Beliau Telah Mengorbankan Segalanya Bahkan Tidak Meminum Air Di Saat Luar Biasa Butuh Bapak Ibu Ibu Kalau Ingin Merasakan Ya Dicoba Tidak Minum Tapi Jangan Sampai Pingsan Berjalan Di Saat Panas Luar Biasa Pengennya Minum Dan Betul-betul Tidak Bisa Membayangkan Keinginan Minum Abel Fadil Abbas Dan Beliau Bisa Memilih Untuk Meninggalkannya Demi Cinta Dan Ketulusan Pada Imam Hussein Salatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keluarganya yang suci sholatul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rombongannya Allahumma sholaih ala sayidina muhammad wa alih sayidina muhammad wa ajil bapak bapak ibu-ibu hati-hati para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatuh Muhammad terlalu banyak hikmah-hikmah yang ada pada kisah karbala maupun kisah syahadah maulana abal salamualaikum pada hari ini kita telah bermohon pada Allah dan berusaha mencoba mendiskusikan seperti dari keagungannya dari sisi bagaimana kedahsatan abal-fadil abbas dalam melawan dirinya melawan ego-nya melawan hawa nafsutnya melawan keinginannya yang sangat mendasan demi mengutamakan cintanya pada Imam Husin salatullah salamualaikum imamnya dan keluarganya yang suci salatullah salamualaikum kalau kita mencoba mengikuti penjelasan Imam Femaini tentang tujuh ragam atau tujuh ragam atau tujuh tingkatan hawa nafsu itu maka jelas abal-fadil abbas itu jauh dari ragam keinginan hawa nafsu yang pertama yaitu mereka yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya na'udhubillah jauh sekali bahkan beliau juga sudah melewati melawan hawa nafsu ragam atau tingkat kedua yang masih terkena di budaya setan dalam kepercayaan kepercayaan dan perilaku perilaku batil mereka karena abal-fadil abbas sudah jauh di atas itu jadi dalam sejarah dalam sejarah sejarah ini memang dari Imam As-Saudik salamulualaih dan diriwayatkan oleh Abu Hamzah As-Sumali salah satu kalimatnya adalah asyadu lakabitaslim watasdik wal-wafa ya wanasihah likhulafin nabi shalallah lewa alih al-mursal aku bersaksi bahwa engkau itu memiliki ataslim watasdib ataslim penyerahan diri se murni-murninya setulus-tulusnya penyerahan diri total pada Allah pada Rasulullah lewa alih pada wali pengganti Rasulullah salallahu lewa alih pada Imam Husin salatullah salamulualaih watasdib dan tasdik pembenaran betul-betul membenarkan betul-betul beriman secara mutlak tanpa ada celah wal-wafa dan loyalti keloyalan wanasihah dan ketulusan pada dikhulafin nabi salallahu lewa alih al-mursan pada pengganti nabi salallahu lewa alih yang diutus yaitu Imam pengganti nabi dalam hal itu Imam Husin salatullah salamulualaih jadi sudah jelas beliau jauh dari tingkat tidak terkena oleh ragam hawa nafsu kedua ini pula ragam hawa nafsu ketiga yang terjadi pada para pelaku dosa besar atau kecil maupun dosa-dosa yang membinasakan kemudian ragam keempat itu mereka yang menuruti kesenangan dan hawa nafsu yang dibolehkan namun mereka disebutkan oleh hal itu sehingga menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan yang harus terpuaskan nyabal bagelabas salam mula alaih justru meninggalkan air yang sudah pasti boleh dan mungkin dari satu sisi bisa dipandang sebagai kebaikan untuk menyelamatkan diri dari kematian dan sakit dan bisa berjuang lebih hebat tapi beliau mempunyai basiroh yang demikian jelas sehingga meminum air pada saat itu bagi beliau adalah pengkhianatan kepada cintanya imam musim sholatullah assalamualaikum bahkan kalau kita baca lebih detail ya menurut saya beliau juga sudah melewati rakam terlepas dari rakam hawa nafsu kelima jadi beliau tidak lagi melakukan ibadah karena selain Allah betul-betul nasihat betul-betul ikhlas hanya karena Allah hanya karena cintanya pada para wali Allah pula melewati rakam nafsu ke-6 maupun ke-7 sudah terbebas dari itu semua sehingga dikatakan beliau ini memiliki kedudukan yang membuat para suhada itu hiptoh para suhada itu iri seaking tingginya para pemirsa Majulai Zabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah mudah-mudahan melalui perenungan pada Apal-Fadil Abbas ini polana Apal-Fadil Abbas berkenan dengan kita semua dan keluarga untuk bersiarah kepada maulanya beliau yaitu Imam Husin salatullah salamullah alaih dan tentu melewati makam suci beliau salam salamullah alaih dan seluruh ahli karbala yang lain pula alul yang suci dari keluarga nabi yang lain salatullah salamullah alaih dari Mekah dari Madinah Mekah Najaf Karbala Kazimen kemudian di Masyad di Kom dan para ulama yang mengajarkan kecintaan pada mereka dan melalui kerinduan dan melalui siarah itu semua baik siarah secara langsung maupun dari jauh kita bisa memenuhi seruan Jai Miptah guru kita semua Madrasa Surau itu membuat kita tidak sama lain salah satunya membuat kita bisa menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan atau tidak terpuji untuk kita lihat menolehkan telinga kita dari mendengar hibah dan kata-kata yang buruk menahan lisan kita dari lisan yang menyakitkan pasangan hidup anak ataupun orang tua ataupun rekan kerja kita membuat diri kita bisa menahan langkah-langkah kita menuju tempat-tempat yang maksiat tempat dilakukannya berbagai maksiat apakah itu korupsi judi dan berbagai maksiat-maksiat yang lain membuat kita tidak sama lagi bahkan mungkin bisa melangkah lebih lanjut menahan hak-hak nafsu kita tidak hanya dari hal-hal yang haram tapi sebagaimana abal-fadil abbas mungkin kita menahan keinginan kita untuk membeli mobil yang bagus yang melukai hati tetangga kita yang kesulitan yang menahan kita untuk memperbesar rumah kita terus-menerus padahal banyak teman-teman kita kesulitan atau bahkan lebih lagi lebih lagi karena kita sudah melihat pelajaran agung yang diberikan oleh nabi dan keluarganya salatullah salamullah alaihim melalui pengorbanan agung maulana abbal fadil abbas salam oleh pelajaran agung yang diberikan Allah melalui pengorbanan olana abal fadil abbas yang menahan hawa nafsunya menahan keinginannya yang sama sekali tidak haram hanya demi cinta hatinya terbakar tangan sudah ada di air namun beliau memilih timpanya dan dengan mengikuti jejak abal fadil abbas itu mudah-mudahan kita memperoleh semangat hidup yang luar biasa sehingga termasuk dan kita bisa memberikan perkhidmatan yang sungguh-sungguh berjuang sungguh-sungguh untuk berkhidmat kepada Allah pada Nabi-Nya pada Al-Bait-Nya yang suci salatullah salam melalui melalui juga perkhidmatan pada sesama manusia perkhidmatan pada saudara-saudara kita yang menderita di Gaza dan di berbagai tempat-tempat lain dan melalui upaya-upaya itu Allah kelak gabungkan kita dengan maulana apal fadil abbas fi kodami sidikin ma'al hussein fi kodami sidikin ma'al hussein wa'ashab al-hussein al-hazin 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 marilah kita sampaikan seluruh pahala majlis ini bagi Banyang Nabi salallahu lewa alih dan keluarga yang suci salallahu al-hazin dan duriatnya dan kemuminin mu'minat muslimin muslimat semuanya juga terkhusus pada imam hussein salallahu al-hazin abal fadil abbas salallahu al-hazin sayidina al-hazin al-akbar salallahu al-hazin dan para ahli karbala juga imam al-hazin al-hazin salallahu al-hazin imam fakir salallahu al-hazin sayidah salallahu al-hazin dan seluruh keluarga nabi di karbala yang menderita setelah siadah imam hussein dan meneruskan perjuangan imam hussein salallahu salallahu al-hazin pula kepada seluruh pesyarah al-hazin al-hazin salallahu terkhusus pesyarah imam hussein salallahu hingga akhir zaman pula kita sampaikan pahala majlis kita ini pada seluruh leluhur nabi salallahu salallahu para nabi semuanya para rasul para wasi para wali dan terutama para ulama semuanya terkhusus guruk-guruk kita semua ustad allah yarkham usad jalal bu es kardini tayfeli sayid hussein al-hazin sayid al-jufri sayid rusia sayid ayid al-segaf dan seluruh guruk-guruk kita yang lain radiyallahu anhum pula semua yang kita baca kitabnya dalam kajian-kajian ini juga kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita juga seluruh handai tolan keluarga kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita juga seluruh keluarga kita kaum mu'minin muslimin di seluruh dunia al-fatihah taswik wa salamat bismillahirrahmanirrahim musalli ala sayidina muhammadin wa ali sayidina muhammad ala ma'adkhil ala ahlil kuburi surur ala ma'ahni kula faqir ala huma ashbiq kula jahib ala ma'ksu kula uryan ala ma'bibayna kula madin ala ma'farijan kuli makrum ala ma'ruddha kula khrib ala ma'fuka kula asir ala ma'asrah kula fasid min umuri muslimin ala ma'asrah kula marid ala ma'asrah fakro nabi kinaq awamakoy su'akhali nabi husni halib ala ma'kwi anna dana wahnina min al-fakir ina kala kuli sya'in qadir birahmatika ya arhamar rohimin wa mat taufiki ilah billah laytawa kaltu ilahi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh